Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian di rumah? Bu Guru harap anak-anak di rumah masih dalam keadaan sehat. Hari ini ketemu lagi sama Bu Guru ya, dan kita masih belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 6, subtema kedua dengan judul Panas dan Perpindahannya. Tapi materi bahasa Indonesia kita kali ini akan membahas tentang isi teks media cetak melalui peta konsep dan banyak hal. Nah, tidak usah diperlama lagi, kita langsung saja belajar ya. Untuk itu, Bu Guru harap anak-anak sudah siapkan buku Bupenanya dan mengamati dan menyaksikan video pembelajaran Bu Guru berikut ini dengan baik. Baik, selamat menyaksikan ya. Yang pertama kita akan belajar menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Jadi, media cetak itu mengandung berbagai banyak informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, perlu kalian perhatikan langkah-langkah berikut. Jadi, yang pertama harus perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Jika kamu tidak mengetahui makna kata kunci tersebut, carilah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di KBBI. Dan yang keempat, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Yang terakhir, yang kelima yaitu, tulislah kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Jadi, apa itu peta konsep? Jadi, peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Jadi, melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Seperti itu. Berikutnya, kita akan belajar membuat kesimpulan isi teks media cetak. Nah, agar lebih mudah dan cepat dalam memahami isi teks media cetak, kamu dapat membuat kesimpulan. Jadi, kesimpulan ini dibuat dengan cara mengambil inti sari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Nah, contohnya itu ada di buku Wupena Kalian, halaman 35. Dan di pembelajaran ketiga, kita akan belajar menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Kalau tadi melalui peta konsep, sekarang kita belajar melalui pokok pikiran. Jadi, sebuah teks, termasuk teks media cetak, memiliki pokok pikiran di dalamnya. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Nah, bu guru punya teks. Nah, bu guru akan bacakan sedikit contohnya ya. Embun berbentar bentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Nah, jadi kalimat utama dalam contoh teks yang bu guru bacakan itu adalah embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Nah, sedangkan pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Seperti itu ya, Nana. Ini dia, contoh yang tadi bu guru sudah bacakan. Kemudian, di pembelajaran keempat. Kita akan belajar membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram bagian pertama. Nah, sebelum menentukan kesimpulan isi teks media cetak, kamu perlu menguraikan informasi dari teks tersebut. Informasi penting dari suatu teks dapat diurai menggunakan peta konsep atau diagram. Nah, Nana masih ingat nggak ya langkah-langkah membuatnya? Nah, jadi untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kalian perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kalian juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata-kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kalian dapat membuat diagramnya. Di pembelajaran kelima, kita akan membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram bagian yang kedua. Nah, ayo Nana ingat kembali cara membuat kesimpulan. Jadi, kesimpulan itu merupakan pendapat akhir dari suatu teks yang dibaca. Untuk dapat membuat kesimpulan, kita harus memahami informasi penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa peta konsep atau diagram dapat mempermudah dalam membuat kesimpulan. Untuk membuat diagram, kalian dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Dan yang terakhir, di pembelajaran ke-6, kita akan belajar membuat ringkasan teks penjelas. Nah, di sini guru akan menyuruh kalian mengingat kembali cara membuat ringkasan dari suatu teks. Apa itu ringkasan? Jadi, ringkasan merupakan inti sari atau bentuk singkat dan efektif dari suatu teks. Untuk dapat membuat ringkasan, kalian perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kalian juga bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Nah, selanjutnya, barulah kalian dapat membuat kesimpulan dengan baik menggunakan bahasa kalian sendiri. Seperti itu ya, anak-anak. Baik, pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini cukup sampai di sini. Bu Guru harap kalian menyaksikan video pembelajaran dari Bu Guru dengan seksama. Nah, dan kalian juga bisa melihat kembali atau bisa membacanya dari buku Bupena kalian. Baik, jangan lupa kalian kerjakan tugas dari Bu Guru. Dan jangan lupa juga kalian harus terus menjaga kesehatan kalian di rumah. Oke, anak-anak. Sekian dari Bu Guru. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton!